Sifeng melangkah maju dan Luo King Chuan segera mengikutinya. Kemudian, pasukan mayat yin yang padat di belakang mereka juga terbang seperti segerombolan belalang. Tidak lama kemudian, Sifeng dan Luo King Chuan melihat altar hitam tinggi yang mengjulang di tengah kabut hitam yang mengepul. Sifeng dan Luo King Chuan segera menghentikan langkah mereka. Tentara mayat yin yang terbang di belakang mereka juga berhenti di udara di belakang Sifeng. Permukaan altar hitam ditutupi dengan tanda kuno misterius. Namun, Sifeng sudah bisa melihat bahwa retakan sepanjang sekitar setengah meter telah muncul di altar hitam. Pada saat ini, Luo King Chuan menunjuk ke celah itu dan berkata, pada saat itu, saya menyentuh celah ini. Kemudian, pikiran saya bergetar dan saya dibawa ke dunia berwarna merah darah yang penuh dengan pembantaian. Kemudian, saya jatuh ke dalam pembantaian yang dalam. Retakan ini harus diperbaiki. Iblis cahat yang ditekan di bawah altar ini tidak boleh dibiarkan keluar. Sifeng berkata pada Luo King Chuan dengan nada tegas. Ya, Luo King Chuan menganggup dan berkata, coba saya lihat apakah saya bisa memperbaiki retakan ini dengan teknik penyegelan yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Luo saya. Kemudian, Luo King Chuan membentuk segel dengan kedua tangannya. Rune mulai melayang keluar dari segel dan melayang ke altar hitam di depan mereka. Sifeng menatap altar hitam dan mengamati perubahan pada retakan hitam. Tidak lama kemudian, Sifeng melihat bahwa ketika Rune padat melayang keluar dari segel Luo King Chuan dan mendarat di altar hitam, retakan hitam itu menunjukkan tanda-tanda pulih perlahan. Namun, saat berikutnya, altar hitam tinggi itu tiba-tiba bergetar hebat. Boom, 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 boom. Segera, seluruh bumi dan seluruh lembah mulai berguncang hebat. Seolah-olah gempa besar telah terjadi di Gunung Abadi. Guncangan hebat terus berlanjut tanpa akhir, dan gemuruh terus berlanjut tanpa akhir. Pada saat ini, Luo King Chuan menyadari bahwa pergerakan besar Gunung Abadi dalam enam bulan terakhir berasal dari tempat ini. Saat tempat ini berpindah, seluruh Gunung Abadi mulai bergetar. Altar hitam ini jelas menekan iblis jahat yang tiada tarannya dari zaman kuno. Dia tidak boleh keluar. Luo King Chuan, yang tubuhnya bergetar hebat bersama tanah, mengertakan gigi dan mengirimkan lebih banyak rune ke arah altar hitam. Tapi kemudian, Luo King Chuan segera menyadari bahwa retakan hitam yang baru saja diperbaiki secara perlahan tiba-tiba semakin dalam dan memanjang di bawah guncangan hebat tadi. Retakannya telah bertambah satu sentimeter. Oh tidak, Luo King Chuan dengan cepat berseru dan menarik segelnya. Kemudian, tidak ada rune yang melayang ke altar hitam dan getaran altar hitam perlahan berhenti. Setelah sekian lama, tanah perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Luo King Chuan, dia menoleh ke Xi Feng dengan ekspresi serius dan berkata, Tuan Muda Feng, apa yang harus kita lakukan? Saya membuat segel untuk memperbaiki celah altar dengan rune, tetapi tampaknya telah membangunkan makhluk jahat di bawah. Makhluk jahat itu ganas dan kecepatan memecahkan celah altar lebih cepat daripada yang bisa saya perbaiki. Sekarang gunung abadi telah tenang untuk sementara, makhluk jahat itu pasti tertidur lagi. Tetapi jika saya terus memperbaiki altar ini, saya akan membangunkan makhluk jahat itu lagi. Ia akan menyerang altar lagi. Luo King Chuan berada dalam dilema saat ini. Jika dia tidak memperbaiki altar ini, cepat atau lambat makhluk jahat itu akan keluar. Jika dia memperbaikinya, dia akan membangunkan makhluk jahat itu. Bahkan ekspresi Xi Feng menjadi semakin serius. Berengsek, bagaimana aku harus menyegel makhluk jahat ini? Xi Feng juga sedikit kesal. Dia memiliki pedang suci ras garis darah, api suci. Jika makhluk jahat tak tertandingi dari bloodstripe rache ini lahir, dia pasti akan datang padanya. Apakah tidak ada catatan tentang altar ini atau makhluk jahat yang disembunyikan di bawah dalam buku atau file kuno yang diturunkan dari keluarga Luo Anda? Apakah tidak ada metode rahasia penyegelan lainnya? Xi Feng bertanya pada Luo King Chuan. Gunung abadi dan keluarga Luo kita sudah ada sejak lama dan banyak perubahan telah terjadi selama periode ini. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, dua kaisar bela diri bintang sembilan muncul di keluarga Luo kami dan berjuang untuk posisi patriark. Dalam pertempuran itu, bahkan rumah keluarga Luo pada saat itu menjadi abu. Tidak ada buku atau arsip kuno yang ditinggalkan nenek moyang kita. Luo King Chuan menghela nafas. Baiklah, Xi Feng setuju tanpa daya setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan. Hahaha, hahaha, pada saat ini, tawa hangat Saint Flame datang dari tubuh Xi Feng. Lalu, api suci tertawa dan berkata, ini akan keluar. Akhirnya akan keluar. Tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Sebentar lagi, semua makhluk di bawah langit ini akan menjadi hewan ternak untuk disembeli olehnya. Setelah mendengar kata-kata Saint Flame, Xi Feng memarahi dengan dingin, dasar pengkhianat. Huh, Saint Flame mendengus dan berkata, dasar manusia tercelah dan jahat. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi seperti itu. Satu tahun? Hanya satu tahun. Jika saya tidak tertipu oleh Anda, saya akan menunggu satu tahun lagi. Selama dia keluar, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak menunggu satu tahun lagi? Identitas saya sangat mulia dan saya sangat kuat saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa direduksi menjadi manusia yang begitu hina, jahat, dan hina? Konyol, sungguh konyol. Kata Seng Huo dengan sedikit nada kebencian dalam suaranya. Bajingan, sepertinya kamu benar-benar menganggap Ben Sao mudah ditindas. Kamu menjadi semakin tidak jujur dan semakin lancang terhadap Ben Sao. Xi Feng berteriak dengan dingin. Segera, pikirannya bergerak. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, serangkaian lolongan menyakitkan datang dari tubuh Xi Feng. Itu adalah suara santo api. Pada awalnya, Saint Flame sedang berkomunikasi dengan jiwa Xi Feng. Tapi sekarang, di bawah siksaan Xi Feng, dia melolong menyakitkan. Bahkan Luo Qingcuan, yang berada di sebelahnya, mendengarnya. Luo Qingcuan mendengar lolongan menyakitkan yang datang dari tubuh Xi Feng. Dia menoleh dan bertanya pada Xi Feng, Tuan Muda Feng, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Xi Feng menjawab dengan dingin, aku hanya memberi pelajaran pada bajingan yang tidak patuh. Karena Xi Feng berkata tidak apa-apa, Luo Qingcuan menganggup dan tidak bertanya lagi. Matanya tertuju pada altar hitam yang membuatnya dilema. Ah, 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 pergi. Beraninya kamu, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Saat dia keluar, dia pasti akan datang mencariku. Pada saat itu, aku akan memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Saint Flame melolong kesakitan dan meraung dengan marah. 682. Ah, ah, di bawah penyiksaan Xi Feng yang lebih intens, suara melengking dan menyakitkan Saint Flame terdengar dari tubuh Xi Feng. Anda, Anda, ah, raungan Saint Flame masih membandel. Namun, setelah menghabiskan lebih dari setahun bersama Xi Feng, dia memahami dengan jelas temperamen orang ini. Jika dia marah lagi, kemungkinan besar dia akan melakukan apa saja. Pada akhirnya, Saint Flame memilih untuk menelan amarahnya. Dia hanya meratap kesakitan dan berhenti memprovokasi orang ini. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, altar hitam Xi Feng dan Luo Qingcuan bergetar hebat sekali lagi. Gunung abadi sekali lagi berada dalam keadaan berguncang hebat. Xi Feng dan Luo Qingcuan, yang masih gemetar, melihat retakan di altar hitam di depan mereka mulai melebar lagi. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk menghentikan kelahiran makhluk jahat ini? Xi Feng berkata dengan agak cemas di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Xi Feng tiba-tiba melihat kilatan cahaya kemasan. Dan pada saat ini, mata Xi Feng berbinar ketika dia tiba-tiba teringat hal ini. Sumber Segala Sesuatu Xi Feng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya seukuran kepalan tangan melayang di atas kepalanya. Pada saat ini, Luo Qingcuan juga mengangkat kepalanya dan berseru ketika dia melihat sumber segala sesuatu di atas kepala Xi Feng. Tekanan yang sangat kuat, bola cahaya emas sangat mirip dengan apa yang tercatat di buku kuno. Ini adalah sumber segala sesuatu yang guru peroleh saat itu, artefak ilahi yang legendaris. Itu juga merupakan kunci kematian guru. Begitu sumber segala sesuatu muncul, hati Xi Feng yang cemas perlahan menjadi tenang. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Sumber segala sesuatu, atau lebih tepatnya, mantan pemilik sumber segala sesuatu, memiliki dendam yang besar terhadap ras garis darah. Saint Flame secara pribadi mengatakan bahwa orang itulah yang memegang sumber segala sesuatu dan menyegelnya dalam formasi hukuman surga iblis es selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Xi Feng tenang, dia perlahan-lahan menyerah untuk menyiksa api suci. Pada saat ini, Saint Flame mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Asal mula segala sesuatu. Segera setelah sumber segala sesuatu muncul, seberkas cahaya kemasan keluar dari sumber segala sesuatu dan menyinari altar hitam. Boom-boom-boom. Boom-boom-boom-boom-boom. Di bawah pilar cahaya emas dari sumber segala ciptaan, getaran altar hitam tiba-tiba menjadi lebih intens, seolah-olah kejahatan yang ditekan di bawah menjadi semakin mudah tersinggung. Di tengah gemuruh yang keras, suara Xi Feng tiba-tiba terdengar. Xi Feng berteriak pada Luo King Chuan, situasinya tidak jelas. Kamu dan aku harus mundur sekarang dan menyaksikan pertarungan antara sumber segala sesuatu dan makhluk jahat itu. Pada saat yang sama, Xi Feng memerintahkan tentara Gou di belakangnya untuk terbang mundur. Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Luo King Chuan mengangguk. Dengan keras, dia tiba-tiba menginjak tanah yang bergetar hebat dan terbang mundur dengan cepat. Segera setelah itu, Xi Feng juga menginjak tanah dan menembak ke belakang seperti Luo King Chuan. Dalam sekejap mata, keduanya mundur lebih dari 10 meter dan berdiri 10 meter jauhnya, diam-diam menunggu hasil pertarungan antara sumber segala sesuatu dan makhluk jahat itu. Pada saat ini, mereka berdua pada dasarnya menggantungkan harapan mereka pada sumber segala sesuatu. Bisa atau tidaknya makhluk jahat itu di Basmi lagi bergantung pada itu. Sebaiknya orang ini menunjukkan kekuatannya dan memusnahkan makhluk jahat itu sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Xi Feng memandangi cahaya kemasan di depannya dan altar hitam dan berpikir dalam hati. Itu hanya sumber segala sesuatu dan senjata mistik tingkat dewa. Beraninya ia mencoba membunuhnya. Pada saat ini, api suci di tubuh Xi Feng merasakan pikiran Xi Feng dan mendengus dengan nada menghina. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan lagi. Xi Feng dan Luo King Chuan sama-sama terkejut. Mereka melihat pancaran cahaya kemasan dari sumber segala sesuatu menyelimuti altar hitam. Segera setelah itu, altar hitam tiba-tiba meledak menjadi pecahan puing hitam yang melesat ke segala arah. Oh tidak, altar yang menyegel makhluk jahat itu telah rusak. Makhluk jahat itu akan segera lahir. Luo King Chuan meraung ngeri. Tiba-tiba, aura pembunuhan dan kehancuran yang sangat kuat mulai menyapu dari depan, menyebabkan Xi Feng dan Luo King Chuan semakin terkejut. Bahkan Xi Feng merasa ngeri dan bahkan merasa tidak berdaya di bawah aura itu. Itu, di antara puing-puing hitam pekat yang masih beterbangan ke segala arah, Xi Feng melihat telur darah seukuran bayi mengambang di sana. Pada telur darah, pola aneh berwarna darah sangat menarik perhatian. Itu, telur dari virus garis darah. Melihat telur darah itu, Xi Feng berseru kaget. Kelahiran kembali Nirwana, dia telah terlahir kembali. Begitu dia memecahkan telur bercorak darah dan kembali ke dunia, haha, siapa yang bisa menghentikannya untuk membantai semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup di dunia ini akan musnah seluruhnya. Di dalam tubuh Xi Feng, api suci tertawa lagi. Itu hanya telur pecah. Ben Sao akan membunuhnya sekarang. Xi Feng berteriak dengan suara rendah dan menekan semua emosi yang muncul di hatinya. Segera, dia mengoperasikan arah ribuan mayat dan menuangkan kekuatan ke sabit perak di tangan kirinya. Segera, sabit perak di tangan Xi Feng mulai bergetar. Pergi, Xi Feng meraung dan mengayunkan sabit peraknya ke telur berlumuran darah. Sabit perak menebas dengan cepat dan mengenai telur berlumuran darah. Bang, ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Tapi kemudian, Xi Feng dan Luo King Chuan melihat sabit perak itu seperti pisau biasa yang mengenai benda yang sangat keras dan terlempar. Xi Feng telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan dengan sabit perak, tetapi telur darahnya masih utuh. Bahkan tidak ada satupun retakan yang tersisa pada kulit telur yang ditutupi dengan pola berwarna darah. Haha, bahkan kamu ingin menghancurkannya. Itu mimpi bodoh. Hahaha, melihat Xi Feng dikalahkan, api suci kembali tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, bola cahaya emas, sumber segala sesuatu, mulai bergerak. Sumber segala sesuatu tiba-tiba bergetar dan kemudian bergegas menuju telur darah. Telur darah awalnya mengambang dengan tenang dan tidak bergerak. Namun pada saat ini, ia seolah merasakan kedengkian dan ancaman dari sumber segala sesuatu, sehingga tiba-tiba ia bergerak dan bertabrakan dengan bola cahaya emas tersebut. Sumber segala sesuatu. Kedua benda itu, satu emas dan satu merah, letaknya sangat berdekatan. Segera, mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan, pada saat ini, seolah-olah langit sedang marah dan bumi bergetar. Bumi, yang awalnya tidak tenang, berguncang lebih hebat lagi seolah-olah sedang direbut oleh raksasa dan berguncang hebat. Xi Feng dan Luo King Chuan merasakan tekanan dari tabrakan hebat di depan mereka dan buru-buru memimpin pasukan mayat Yin untuk terus terbang mundur. Ledakan, 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 ledakan. Setelah itu, suara tabrakan semakin keras dan terus bergema di seluruh dunia. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. 683. Di lembah rahasia gunung abadi, dalam tabrakan yang mengguncang bumi, tidak hanya seluruh gunung abadi yang bergetar hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kabut hitam tebal di area ini telah lama tersebar oleh fluktuasi yang hebat. Xi Feng dan Luo King Chuan telah pergi bersama pasukan mayat Yin. Mereka melihat ke medan perang yang tidak bisa mereka campuri sama sekali. Bola cahaya emas dan telur bercorak darah terus bertabrakan dengan sengit. Dunia masih bergetar hebat. Retakan hitam dan lubang hitam muncul satu demi satu. Ini adalah lubang yang muncul di udara setelah tabrakan antara dua benda kuat. Ini adalah kedua kalinya Xi Feng melihat tabrakan yang begitu dahsyat. Pertama kali bersama Xi Jin Suai di kapal spektra di Laut Timur. Dia melihat peti mati pucat itu bertabrakan dengan sumber segala sesuatu. Ini, apakah ini tabrakan kekuatan tingkat dewa? Luo King Chuan masih melihat ke arah itu dengan ngeri sambil berseru kaget. Orang ini harus melakukannya dengan baik untuk bensau. Hancurkan telur sialan itu. Dibandingkan dengan Luo King Chuan, ekspresi Xi Feng jauh lebih tenang saat dia berpikir sendiri. Namun, pada saat ini, sumber segala sesuatu sekali lagi bertabrakan dengan telur darah. Di tengah suara ledakan, Xi Feng menangkap suara, kaca. Apakah itu benar-benar rusak? Mendengar suaranya, tubuh Xi Feng bergetar. Ketika dia melihat telur berpola darah dan sumber segala sesuatu terpisah, retakan seperti jaring laba-laba muncul di tempat mereka bertabrakan tadi. Segera setelah itu, sumber segala sesuatu yang baru saja terpisah dari telur berpola darah itu tiba-tiba bergetar. Xi Feng menemukan bahwa bola emas sumber segala sesuatu tiba-tiba meredup. Itu telah menghancurkan telur berpola darah, dan juga telah rusak akibat dampak dari telur berpola darah. Segera setelah itu, kedua benda suci itu, seolah tidak mau mengaku kalah, mulai bertabrakan lagi dengan sengit. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar lagi. Ledakan, 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 ledakan terdengar berulang kali saat kedua benda suci itu mulai bertabrakan lagi. Xi Feng dan Luo Qingcuan melihat retakan seperti sarang laba-laba pada telur berpola darah semakin meningkat, dan bola cahaya emas menjadi semakin redup. Aura kedua objek ilahi juga menjadi semakin lemah akibat pengaruh satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar telur darah akan hancur. Tuan Muda Feng, sumber segala ciptaan Anda mungkin juga rusak. Kata Luo Qingcuan. Tidak masalah jika itu rusak. Selama kita bisa menyingkirkan makhluk jahat itu, itu sepadan. Xi Feng berkata tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, barang itu tidak berada di bawah kendalinya. Selama masalah tersembunyi dari bloodstripe virus bisa dihilangkan, dia tidak akan peduli jika virus itu rusak. Ledakan, 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 ledakan. Setelah tabrakan berulang kali, asal mula segala ciptaan, yang awalnya merupakan bola cahaya emas, kini berubah menjadi bola cahaya kuning tanah. Adapun telur tanda darah, retakan pada telah muncul di permukaannya. Seolah-olah telur itu akan hancur total jika dipukul lagi seperti sebelumnya. Melihat virus garis darah yang sepertinya akan hancur, Xi Feng berkata dalam hatinya, hancurkan. Kemudian, Xi Feng menyerahkan sabit perak di tangan kirinya kepada Luo Qingcuan dan berkata, Qingcuan, ambil ini dan tuangkan seluruh kekuatanmu ke dalamnya. Tunggu perintah Ben Sao. Oke, mendengar kata-kata Xi Feng, Luo Qingcuan mengambil sabit perak dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, di bawah tatapan penuh harap Xi Feng, telur tanda darah dan asal mula segala ciptaan tiba-tiba bergerak dan bertabrakan dengan keras lagi. Ledakan, tabrakan yang mengguncang bumi kembali terdengar. Setelah tabrakan ini, Xi Feng melihat bahwa sumber segala ciptaan berwarna kuning tanah telah sepenuhnya berubah menjadi bola cahaya abu-abu. Itu tidak lagi memiliki momentum artefak tingkat dewa seperti sebelumnya. Brengsek, makhluk jahat ini belum hancur. Sekarang, biarkan Ben Sao membantumu lagi. Akibat hantaman yang tiba-tiba, potongan kulit telur berwarna darah jatuh ke tanah. Namun, cangkang telur berwarna darah sepertinya tidak hancur seluruhnya. Pada saat ini, Xi Feng sudah merasakan bahwa Luo Qingcuan telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam sabit perak. Sabit perak di tangan kanan Luo Qingcuan terus bergetar. Sementara itu, Xi Feng berteriak kepada Luo Qingcuan dengan suara rendah, kirimkan telur itu ke arah telur jelek itu dan hancurkan sepenuhnya. Mendengar teriakan Xi Feng, Luo Qingcuan tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan sabit perak terbang keluar dan menebas blutsater yang terluka. Pada saat ini, Xi Feng melihat telur tanda darah tiba-tiba bergerak lagi. Kali ini, ia tidak melancarkan serangan ke asal mula segala ciptaan. Sebaliknya, ia melesat ke langit. Mencoba melarikan diri. Melihat aktivitas telur pola darah, Xi Feng segera memahami bahwa makhluk jahat ini adalah makhluk jahat. Sabit perak terhubung ke pikirannya. Sabit perak yang terbang di depannya segera menyerbu ke bawah pada sudut di bawah pikiran Xi Feng. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia mengejar telur pecah berdarah yang mencoba melarikan diri. Telur tanda darah dan asal mula segala ciptaan bertabrakan berkali-kali. Momentum, kekuatan, dan kekuatan blood mark egg telah mencapai puncaknya. Akhirnya, itu memenuhi harapan Xi Feng. Sabit perak menebas telur tanda darah dengan kecepatan lebih cepat dari telur tanda darah. Ledakan, langit dan bumi yang baru saja tenang tiba-tiba meledak kembali. Langit dan bumi berguncang hebat lagi. Mata Xi Feng dan Luo King Chuan telah lama tertuju ke langit. Sabit perak tiba-tiba menebas, dan sekali lagi, pecahan cangkang berwarna darah jatuh dari telur berpola darah dan jatuh ke tanah. Namun, telur tanda darah tidak pecah karena tebasan sekuat itu. Itu segera berubah menjadi cahaya tanda darah dan terus terbang ke atas, melarikan diri dengan cepat. Ini, hal ini sebenarnya sangat sulit. Pada akhirnya, ia masih lolos. Luo King Chuan menatap kosong ke arah cahaya tanda darah yang masih mengalir ke langit dan berkata dengan enggan. Xi Feng juga menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tidak membunuh makhluk jahat itu dan membiarkannya kabur. Sekarang, dia dan Luo King Chuan masing-masing melancarkan tebasan dengan sabit perak. Kekuatan mereka hampir habis dan mereka tidak bisa lagi mengejar telur tanda darah. Bahkan jika mereka bisa mengejar telur tanda darah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Kemudian, di bawah tatapan enggan Xi Feng dan Luo King Chuan, mereka menyaksikan cahaya tanda darah yang melesat ke langit menghilang ke Cakrawala. Mata Xi Feng masih tertuju pada kekosongan tempat cahaya tanda darah menghilang. Dia bergumam, sekarang makhluk jahat ini juga terluka parah. Ia seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah apapun dalam waktu singkat. Ben Sao harus terus menjadi lebih kuat. Jika tidak, ketika makhluk jahat itu pulih ke kekuatan puncaknya dan menemukan Ben Sao lagi, penyesalan akan terlambat. Tapi situasi orang ini nampaknya sangat aneh. Xi Feng berkata dan akhirnya memusatkan pandangannya pada asal mula segala ciptaan. 684 Xi Feng bergegas ke depan sumber segala makhluk hidup, yang telah berubah menjadi bola cahaya abu-abu, dan perlahan mengulurkan tangannya. Kali ini, sumber segala makhluk hidup tidak mengelak atau bergerak. Xi Feng akhirnya meraih sumber segala makhluk hidup di tangannya. Pada saat ini, sumber segala makhluk hidup seperti benda mati, bola cahaya abu-abu. Xi Feng merasa kedinginan saat menyentuhnya. Aku tidak menyangka bahwa benda yang tidak bisa kulakukan apapun ini akhirnya akan jatuh ke tanganku. Namun, Xi Feng tidak bisa merasakan apapun dari sumber segala makhluk hidup sekarang. Bahkan ketika dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, itu tetap sama. Itu hanyalah bola cahaya abu-abu. Itu hanyalah bola cahaya abu-abu biasa yang tidak menyebar. Apakah roh sumber segala makhluk hidup dihancurkan oleh telur darah? Xi Feng bergumam. Lalu, Xi Feng berkata, Aku tidak bisa menyentuhnya sebelumnya. Sekarang sudah seperti ini, aku akan mencoba menyempurnakannya. Mungkin aku bisa mengetahui rahasia sumber segala makhluk hidup. Sumber segala makhluk hidup, ada legenda tentang rahasia menjadi dewa. Memikirkan rahasia menjadi dewa, hati Xi Feng membara dengan gairah. Kaisar Jiwyu, ahli nomor satu pada masa itu, telah berada di puncak Kaisar Beladiri Bintang Sembilan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menembus belenggu. Kemudian, Xi Feng menggerakkan pikirannya. Sabit perak di tangan kirinya berkilat dan berubah menjadi sabit perak di punggung tangan kirinya. Lalu, tangan kiri Xi Feng mulai membentuk segel tangan. Ha, Xi Feng tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kemudian, tangan kirinya, yang sedang membentuk segel tangan, tiba-tiba menamparkan bola cahaya abu-abu di tangannya. Sumber segala makhluk hidup. Namun, ketika segel tangan Xi Feng menjauh dari bola cahaya abu-abu, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Baru saja, dia memasukkan jejaknya ke dalam sumber segala makhluk hidup. Jejak itu mengalir ke bola cahaya abu-abu dan menghilang tanpa jejak. Lalu, Xi Feng mengerti. Melihat bola cahaya abu-abu di tangannya, dia berkata, Bajingan ini, bahkan setelah menjadi seperti ini, dia masih berani melawanku. Dia tidak ingin diperhalus olehku. Sepertinya roh artefak ini masih ada. Hanya saja asal-usul semua makhluk hidup ini begitu misterius sehingga saya tidak bisa merasakannya. Mari coba lagi, Xi Feng berteriak dengan suara rendah. Kemudian, sidik jari itu mengenai sumber segala ciptaan di tangan kanannya lagi. Tapi kali ini sama seperti sebelumnya. Segera setelah jejak itu masuk ke dalam sumber segala sesuatu, jejak itu lenyap menjadi ketiadaan. Setelah itu, Xi Feng mencoba berkali-kali, tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian, nyala api berwarna merah darah menyala di telapak tangan kanan Xi Feng, membakar bola cahaya abu-abu. Namun, bola cahaya abu-abu tiba-tiba bergetar dan menghasilkan energi tak berbentuk yang mencegah api berwarna merah darah menyerang bola cahaya abu-abu tersebut. Asal mula segala sesuatu. Asal mula segala sesuatu. Tampaknya bahkan setelah menjadi seperti ini, ia masih menjadi sumber dari semua makhluk hidup. Tangan kanannya tiba-tiba meremas, tapi bola cahaya abu-abu ini sangat keras. Kelima jarinya bahkan tidak bisa menekan setengah inci. Pada akhirnya, Xi Feng tidak bisa melakukan apapun terhadap bola cahaya abu-abu itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah darah, Xi Feng menyedotnya ke dunia luar angkasa dari tablet batu berwarna merah darah. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia mungkin membiarkannya tetap berada di dunia luar angkasa dari tablet batu berwarna merah darah untuk sementara waktu. Xi Feng menempatkan sumber segala sesuatu ke dalam area di mana ki spiritual langit dan bumi padat dan megah. Dia ingin melihat apakah sumber segala sesuatu dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk pulih. Jika sembuh, bahkan jika bloodstripe virus datang menemukannya, ia akan mampu melawannya. Xi Feng berpikir dalam hati. Di langit cerah, di antara langit biru dan awan putih, tampak ada meteor berwarna merah darah melintas di langit. Pita berwarna merah darah tiba-tiba terbang dari cakrawala yang jauh. Kemudian, ia terus terbang melintasi langit luas di depannya, melewati awan besar. Saat pita berwarna merah darah mengalir melalui awan dengan kecepatan tinggi, ia terus-menerus menyebarkan pecahan berwarna merah darah. Tiba-tiba, suara renyah seperti pecahnya telur terdengar dari pita berwarna merah darah. Pita berwarna merah darah, yang semula meluncur ke depan, tiba-tiba menukik ke bawah, mengalir menuju pegunungan dan sungai di bawah. Akhirnya mendarat di hutan kecil. Namanya adalah Qin San. Dia telah tinggal di hutan kecil ini selama beberapa generasi dan berburu untuk mencari nafkah. Sekarang, Qin San sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dia memiliki seorang istri tua yang seumuran dengannya di rumah. Namun, dia tidak mempunyai anak. Hari ini, Qin San membawa busur besar di punggungnya seperti biasa dan pergi berburu di pegunungan. Tapi hari ini, keberuntungan Qin San sangat bagus. Tidak lama setelah dia mulai berburu di pegunungan, dia melihat seekor rusa sedang memakan dedaunan hijau. Qin San buru-buru memasang panah. Dengan suara mendesing, anak panah itu meninggalkan busurnya dan terbang keluar, terbang menuju rusa. Tapi beberapa saat yang lalu, rematik Qin San kambuh. Tangannya gemetar, dan anak panah itu kehilangan sasarannya. Dengan keras, ia melesat ke pohon besar di samping rusa. Rusa itu terkejut. Ia buru-buru berlari dan lari dengan panik. Qin San mengutuk. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan mangsanya lepas dari tangannya? Dia buru-buru menggerakkan kakinya dan berjalan melewati hutan, mengejar rusa itu. Tidak lama setelah Qin San mengejar rusa itu, dia melihat rusa itu benar-benar berbalik. Tampaknya sangat ketakutan dan berlari kembali ke arahnya. Qin San sangat gembira. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia buru-buru memasang panah lainnya. Dengan suara mendesing, anak panah itu dengan akurat melesat ke leher rusa itu. Rusa itu segera jatuh ke tanah. Hahaha. Qin San tertawa keras tiga kali saat mangsanya ditembak. Tapi Qin San juga sangat penasaran. Apa sebenarnya yang membuat rusa itu berbalik? Mungkinkah ada binatang buas di depannya? Dengan ragu, Qin San merai rusa itu di tanah dan membawanya di bahu kirinya. Dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Namun tidak lama kemudian, Qin San melihat dari jauh bahwa ditumpukan rumput liar, ternyata ada bayi telanjang tergeletak di sana. Orang tua keluarga mana yang begitu kejam menelantarkan anak sekecil itu di sini? Qin San berkata dengan marah saat melihat bayi itu. Namun setelah dipikir-pikir, Qin San segera berkata dengan gembira, Mungkinkah surga mengasihani saya karena tidak memiliki anak dan secara khusus menganugerahkan anak ini kepada saya? Dan anak ini benar-benar bintang keberuntunganku. Dengan dia, saya berhasil berburu benda sebesar itu hari ini. Qin San menggunakan kekuatan untuk menimbang rusa di bahunya. Kemudian, dia tersenyum dan berjalan menuju tumpukan rumput liar. Ketika Qin San tiba ditumpukan rumput liar, dia bergumam, itu perempuan. Lalu, Qin San mengerutkan kening. Dia melihat bahwa tubuh bayi itu sebenarnya ditutupi dengan garis-garis aneh berwarna darah yang tampak seperti rune. Tubuh anak ini, itu pasti karena garis-garis aneh di tubuhnya. Orang tuanya sangat kejam meninggalkannya di sini. Oh, Bajingan, sungguh menyedihkan. Karena orang tuamu tidak menginginkanmu, izinkan aku, Qin tua, menginginkanmu. Di masa depan, kamu akan menjadi putriku, Qin tua. Kata Qin San sambil menghela nafas dan senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia berjongkok, mengulurkan tangan kanannya, dan menggendong bayi itu dan menggendongnya. Ayo pergi, putriku yang baik. Ayo pulang. Qin San tersenyum sambil berjalan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Dia tidak hanya berburu rusa, tetapi surga juga memberinya seorang putri. Ketika dia memikirkan istrinya di rumah, jika dia melihat putrinya, dia pasti akan sangat bahagia. Qin San berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Qin San, yang sedang melihat ke jalan di depan, tidak menyadari bahwa bayi dalam pelukannya tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis yang tidak cocok dengan senyum bayi. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang juga ditutupi dengan garis-garis berwarna darah, membentuk cakar, dan meraih jantung Qin San. Ah! Jeritan sedih dan menyakitkan tiba-tiba terdengar di hutan pegunungan kecil ini, bergema di udara. 685. Lembah Misterius Gunung Abadi Telur bercorak darah keluar di udara, dan sumber segala sesuatu menjadi sunyi senyap. Lembah dan seluruh gunung abadi juga berangsur-angsur menjadi tenang. Kabut hitam misterius juga secara bertahap kembali ke area tempat Xi Feng dan Luo Qingcuan berada. Mereka berdua dan legiun mayat yin sekali lagi berada dalam kabut hitam yang mengepul. Xi Feng dan Luo Qingcuan duduk bersilah di tanah dan mulai memulihkan energi asal di tubuh mereka. 2.600 mayat yin juga memulihkan energi yang mereka konsumsi. Masalah gunung abadi akhirnya berakhir. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Xi Feng dan Luo Qingcuan sama-sama terbangun dari pemulihan mereka. Saat ini, Xi Feng bertanya kepada Luo Qingcuan, Qingcuan, apa rencanamu di masa depan? Setelah mendengar kata-kata Xi Feng, Luo Qingcuan menjawab tanpa berpikir, Tentu saja aku akan mengikutimu dan melangkah ke jalan untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari, kami akan membunuh ketujuh bajingan itu bersama-sama dan membalaskan dendamu. Tujuh bajingan yang disebutkan Luo Qingcuan secara alami adalah tujuh kaisar bela diri yang telah membentuk formasi pembunuhan untuk membunuh Yu Ming. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan, Xi Feng menganggup dan berkata, Baiklah, kamu akan tetap di sisiku mulai sekarang. Kemudian, Xi Feng bertanya lagi pada Luo Qingcuan, Bagaimana kabar kalian bertujuh selama ini? Kami, Luo Qingcuan berkata, Kami sibuk dengan urusan kami sendiri selama bertahun-tahun. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Tapi kakak ketiga telah menghilang. Mendengar muridnya menghilang, Xi Feng mengerutkan kening dan dengan cepat bertanya, Leng Aoyue, Apa yang telah terjadi? Kakak ketiga Luo Qingcuan, Murid ketiga kaisar Jiuyu, Yu Ming, adalah penguasa kota-kota Gurun Surgawi di wilayah utara, Leng Aoyue. Luo Qingcuan menjawab, Tujuh tahun yang lalu, saya mengetahui bahwa kakak ketiga telah menghilang, jadi saya bergegas ke kota Gurun Surgawi. Kemudian, saya bertanya kepada orang-orang di kediaman kakak ketiga, tetapi mereka semua mengatakan bahwa kakak ketiga masih baik-baik saja malam itu, namun keesokan paginya, dia menghilang tanpa alasan, seolah-olah dia tiba-tiba menguap dari dunia. Dia menghilang tanpa alasan, Xi Feng bergumam sambil mengerutkan kening. Luo Qingcuan menganggup dan kemudian menghela nafas, kemudian, saya juga mengerahkan banyak orang dari keluarga Luo untuk pergi ke kota tanah air Surgawi. Mereka mencari di seluruh kota tanah air Surgawi dan bahkan semua daerah dan kota terdekat selama hampir empat bulan, tetapi ada tidak ada kabar tentang kakak senior ketiga. Namun kini, tujuh tahun telah berlalu, namun masih belum ada kabar tentang kakak ketiga. Saya khawatir dia sudah menemui kemalangan. Setelah mengatakan itu, Luo Qingcuan menghela nafas berat lagi. Leng Aoyue, gambaran sosok besar muncul di benak Xi Feng. Sosok itu mempunyai wajah yang mengintimidasi, dengan dua kumis di sudut mulutnya. Ayo pergi ke Gunung Takdir. Saya ingin tahu apakah orang tua Tianyong itu masih hidup. Xi Feng berkata pada Luo Qingcuan. Gunung Takdir, tetua Tianyong. Seorang lelaki tua berjubah putih longgar dengan rambut putih dan kumis putih segera muncul di benak Luo Qingcuan. Orang tua itu mengembangkan kekuatan misterius takdir di benua Tianheng. Ketika ia menguasai kekuatan takdir secara ekstrim, bisa dikatakan ia mampu mengendalikan nasib orang lain dan dirinya sendiri. Namun, lelaki tua itu memiliki temperamen yang aneh, jadi tidak ada seorang pun yang pernah mendengar ada orang yang bisa diramal olehnya. Saat itu, ketika tuan mereka Yu Ming meninggal, mereka bertuju pergi menemui lelaki tua itu, berharap dia dapat membantu mereka mengetahui penyebab kematian tuan mereka. Namun, begitu mereka tiba di Gunung Takdir, mereka diusir oleh transmisi suara lelaki tua itu. Kembalilah, jika kamu ingin aku melakukan ramalan di masa depan, bawakan aku benda suci. Setelah melakukan ramalan, mereka menyadari bahwa lelaki tua itu ingin mengumpulkan benda-benda suci. Benda suci bukanlah kubis yang bisa ditemukan di jalan. Dapat dikatakan bahwa lelaki tua itu benar-benar berhati hitam. Orang tua itu seharusnya tidak mati begitu saja, gumam si Feng lagi. Kemudian, Luo King Chuan berkata kepada si Feng, saat itu, kami bertuju pergi ke Gunung Takdir untuk mencari tahu penyebab kematianmu. Namun, kami diusir oleh pena tua Tianyong. Namun, kali ini, Tuan Muda Feng, jika Anda muncul secara pribadi, pena tua Tianyong mungkin akan memberi Anda sedikit wajah. Sulit untuk mengatakannya, si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua itu memiliki temperamen yang aneh dan temperamental. Dia mungkin tersenyum pada satu detik dan kemudian menjadi murung pada detik berikutnya. Namun, apapun yang terjadi, kita harus pergi ke Fate Mountain. Berdasarkan apa yang Anda katakan, jika kami tidak mencari lelaki tua ini, kami tidak akan dapat menemukan apapun tentang Aoyue. Paling tidak, kita harus tahu apakah dia hidup atau mati. Oke, Luo King Chuan menganggup pada si Feng. Bagaimana pemulihan kekuatanmu? Si Feng bertanya. Ini hampir selesai, kata Luo King Chuan. Baiklah, ayo pergi. Kemudian, si Feng dan Luo King Chuan memimpin pasukan mayat Yin kembali ke tempat mereka datang. Dalam perjalanan, mereka bertemu lagi dengan beberapa makhluk purba. Namun, dengan bantuan Luo King Chuan, seorang kaisar bela diri dari Samsung, mereka tidak terkalahkan di lembah rahasia ini. Makhluk purba satu demi satu diledakan oleh Luo King Chuan. Tampaknya makhluk jahat yang ditekan oleh gunung abadi adalah makhluk jahat dari ras garis darah. Namun, sayang sekali pada akhirnya ia tidak dihancurkan oleh sumber segala sesuatu dan makhluk jahat itu melarikan diri. Segera, si Feng dan Luo King Chuan memimpin pasukan mayat Yin keluar dari kabut hitam yang bergulung dan kembali ke langit di atas lembah rahasia. Saat ini, ribuan anggota keluarga Luo masih mengambang di kehampaan. Tangan mereka masih membentuk tanda padat yang melayang ke kabut hitam di bawah. Pada saat ini, anggota keluarga Luo terkejut ketika mereka melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari kabut hitam di bawah. Namun, ketika mereka melihat Luo King Chuan, seseorang dengan cepat berteriak, Patriark, ini Patriark, Patriark telah kembali. Kepala Keluarga Kepala Keluarga King Chuan Paman Ketika anggota keluarga Luo melihat Luo King Chuan, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Tetua kedua dari keluarga Luo, Luo King Ming, segera bergegas menuju Luo King Chuan. Ketika dia melihat si Feng di samping Luo King Chuan, dia dengan cepat berseru dengan hormat, Tuan Muda Feng. Si Feng sedikit menganggup padanya. Kemudian, Luo King Ming mengalihkan pandangannya ke Luo King Chuan di samping si Feng dan bertanya, King Chuan, bagaimana situasi di bawah? Makhluk jahat yang kuat telah dibasmi sepenuhnya. Mulai sekarang, anggota keluarga Luo dapat sepenuhnya yakin. Untuk menghibur anggota keluarga Luo, Luo King Chuan harus membuat kebohongan semacam ini. Jika mereka mengetahui bahwa makhluk jahat yang kuat telah melarikan diri dan memberitahu mereka apa yang terjadi di bawah, pasti akan menimbulkan kepanikan di hati mereka. Ini adalah sesuatu yang Luo King Chuan tidak ingin lihat. Makhluk jahat telah dibasmi. Itu, bagus sekali. Kamu memang Patriark. Mulai sekarang, kami akhirnya bisa yakin. Itu hebat, itu hebat. Anggota keluarga Luo mulai bersorak setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan. Namun kemudian, seorang anggota keluarga Luo mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, Hei, mengapa hanya Patriark dan pemuda ini yang ada di sini? Di mana ahli keluarga Luo yang lain? 686. Benar, Patriark. Mengapa saya tidak melihat orang lain yang pergi ke tempat rahasia ini? Saat suara-suara ini terdengar, tatapan anggota keluarga Luo berkumpul di wajah Luo King Chuan. Namun, firasat buruk diam-diam muncul di hati anggota keluarga Luo ini. Setelah mendengar suara-suara ini, Luo King Chuan menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Setelah itu, Luo King Chuan mengungkapkan ekspresi sedih dan berkata kepada mereka, Iblis itu ganas. Para leluhur kita, termasuk tetua agung, semuanya telah binasa di tempat berbahaya di bawah. Oh, tidak, kakak, kakak laki-lakiku. Tidak, panjang sen, long sen, anakku. Kakek, kakekku, dia. Suamiku, suamiku, dia. Setelah kata-kata Luo King Chuan, kesedihan menyebar di hati anggota keluarga Luo. Beberapa anggota keluarga Luo yang kehilangan orang yang mereka cintai meratap sedih. Melihat anggota keluarga Luo yang sedang berduka, Luo King Chuan tidak berdaya dan menghela nafas dalam-dalam lagi. Kemudian, Luo King Chuan berbicara lagi dan berkata kepada anggota keluarga Luo, saya akan meninggalkan gunung kematian untuk jangka waktu tertentu. Tetua kedua untuk sementara akan mengambil alih posisi patriark dan patriark. Mulai sekarang, semua orang akan mendengarkan untuk pengaturan tetua kedua untuk segala sesuatu di keluarga Luo. Ya, setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan, anggota keluarga Luo merespons secara serempak. Kemudian, Luo King Chuan menoleh dan melihat ke arah penatua kedua Luo King Ming dan berkata, saya akan menyerahkan keluarga Luo kepada Anda selama periode waktu ini. Jangan khawatir, Luo King Ming menganggup dan berkata, kembalilah lebih awal. Jika ini terlalu dini, saya mungkin tidak akan bisa kembali. Kata Luo King Chuan. Dia ingin mengikuti Sifeng dan melangkah ke jalur menjadi lebih kuat. Dia ingin membunuh ketujuh bajingan itu untuk membalaskan dendamnya. Jalan ini masih panjang. Oke, lalu, Luo King Ming menganggup lagi. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Luo King Chuan dan Tuan di sampingnya. Karena Luo King Chuan adalah pengikut Tuan ini, dia seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia tidak bertanya lagi. Kemudian, Luo King Chuan menoleh dan berkata kepada Sifeng, Tuan muda Feng, ayo pergi. Ya, Sifeng menganggup. Sambil berpikir, pasukan mayat Yin di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan menghilang. Mereka semua tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Sifeng. Sekarang setelah mereka keluar dari lembah rahasia, mereka tidak diperlukan untuk saat ini. Segera setelah itu, Sifeng dan Luo King Chuan berbalik dan terbang ke arah yang berlawanan dengan anggota keluarga Luo. Mereka berubah menjadi dua lampu putih yang mengalir dan terbang dengan cepat. Eh, melihat kedua sosok yang terbang semakin jauh, salah satu anggota keluarga Luo tiba-tiba teringat bagaimana Luo King Chuan berbicara kepada pemuda itu dan bertanya dengan bingung. Pemuda itu seharusnya adalah murid Kaisar Kematian dan keponakan dari Kaisar Kematian. Kepala Keluarga. Mengapa kepala keluarga memanggilnya Tuan Muda Feng? Ini, mungkin nama pemuda itu adalah Tuan Muda Feng. Seseorang dari keluarga Luo menjawab. Seharusnya ini dia, anggota keluarga Luo yang berbicara sebelumnya menganggup. Tidak jauh dari mereka, tetua kedua dari keluarga Luo, Luo King Ming, baru saja mendengar percakapan antara dua anggota muda keluarga Luo. Dia tertawa dalam hatinya, kamu tidak tahu identitas orang itu. Jika kamu tahu, kamu akan takut setengah mati. Di luar gunung abadi, sosok Sifeng dan Luo King Chuan melayang turun. Kemudian, lampu merah darah menyala di depan mereka. Cahayanya menghilang, memperlihatkan sosok putih yang tampak sedikit malu. Itu adalah Sue Wu Hen. Sue Wu Hen baru saja keluar dari ruang tablet batu berwarna merah darah. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, lalu memandang Sifeng dan Luo King Chuan dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Feng, Paman Tuan Luo, kita keluar. Ya, melihat Sue Wu Hen, Sifeng sedikit menganggup dan berkata, Wu Hen, kita akan pergi ke Destiny Mountain. Apa rencanamu? Aku, aku ingin. Luo King Chuan menatap wajah Luo King Chuan dan berkata, Paman Tuan Luo, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tolong jawab saya dengan jujur. Teruskan, kata Luo King Chuan. Perlahan-lahan, Sue Wu Hen memikirkan pertanyaan yang ingin dia tanyakan dan hatinya melonjak. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata kepada Luo King Chuan, Paman Tuan Luo, saya ingin tahu apa hubungan antara saya dan Paman Tuan Mo. Mohon katakan sejujurnya. Ini, mendengar pertanyaan Sue Wu Hen, Luo King Chuan tampak malu. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Sue Wu Hen, tidak nyaman bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini. Anda sebaiknya bertanya pada Paman Tuan Mo atau Tuanmu. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya di hatiku. Sue Wu Hen tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan. Dia tidak bodoh. Bukan hanya dia tidak bodoh, tapi dia juga dianggap jenius karena telah memasuki alam Marsial Sage di usia 20-an. Mendengar jawaban Luo King Chuan, dia secara alami mengetahui latar belakangnya. Kemudian, Sue Wu Hen berkata, saya hanya tidak mengerti mengapa dia meninggalkan saya dalam perawatan Tuan saya. Dan dia tidak datang menemui saya dalam beberapa tahun terakhir. Wajah Sue Wu Hen penuh kekecewaan saat mengatakan ini. Saat ini, Luo King Chuan menghiburnya, Wu Hen, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu dengan jelas. Tapi ingat, dia punya alasannya sendiri. Mungkin suatu hari nanti, saat Anda bertemu dengannya dan menanyakannya dengan jelas, Anda akan mengerti. Dia, bagaimana saya bisa menemukannya? Sue Wu Hen tersenyum pahit lagi saat mengatakan ini. Selama bertahun-tahun, Sue Wu Hen mencoba mencari tahu keberadaan orang itu. Namun, dia sama seperti namanya, Mo Xiao Yao. Dia ingin menjadi riang dan bahagia. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia tidak memiliki tempat tinggal tetap sama sekali. Apalagi dia terlalu terkenal. Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi dia di dunia ini. Sue Wu Hen pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Namun, ketika dia bergegas dan melihat orang itu, dia mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu ulung. Si Feng memandang Sue Wu Hen. Dia berusia awal dua puluhan. Dia seharusnya lahir ketika Mo Xiao Yao masih seorang penggoda wanita sebelum Si Feng meninggal. Orang itu memiliki terlalu banyak hutang cinta. Bahkan Si Feng, tuannya, tidak tahu wanita mana yang dilahirkan Sue Wu Hen. Yah, memang sulit menemukannya. Luo King Chuan tersenyum setelah mendengar kata-kata Sue Wu Hen. Bahkan adik laki-lakinya tidak tahu di mana Mo Xiao Yao berada. Dia tidak tahu di mana Mo Xiao Yao bermain-main. Sementara itu, Si Feng berbicara kepada Sue Wu Hen. Wu Hen, ikutlah bersama kami ke Gunung Takdir. Pada saat itu, kami akan meminta orang tua itu, Tianyong, untuk mengetahui di mana tepatnya anak itu bersembunyi dan bersenang-senang. 687. Setelah mengkonfirmasi, Si Feng, Luo King Chuan, dan Sue Wu Hen bergegas ke Destiny Mountain. Meskipun Destiny Mountain juga terletak di wilayah utara, namun berada di perbatasan antara wilayah utara dan wilayah barat. Gunung abadi terletak di tengah wilayah utara. Wilayah utara sangat luas, dan jarak antara Gunung Abadi dan Gunung Takdir adalah ratusan juta mil. Mereka tidak akan bisa mencapai Destiny Mountain bahkan jika mereka terbang selama 10 tahun. Oleh karena itu, Si Feng dan dua lainnya bergegas ke kota terdekat dengan Gunung Abadi, Kota Api Abadi. Kemudian, mereka menggunakan susunan teleportasi di Kota Api Abadi untuk berteleportasi dari kota ke kota hingga mencapai area yang paling dekat dengan Gunung Takdir. Luo King Chuan melakukan perhitungan awal. Dari Kota Api Abadi ke Kota Takdir, yang paling dekat dengan Gunung Takdir, mereka harus melewati lebih dari 180 kota dengan susunan teleportasi. Bahkan jika mereka menggunakan susunan teleportasi terus-menerus, mereka membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai Destiny Mountain. Namun, ini sudah dianggap sebagai kecepatan tercepat. Di kota tak dikenal di wilayah utara. Saat ini, seluruh kota dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Langit dan tanah diwarnai merah darah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di kota. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Seluruh kota telah menjadi kota mayat. Mati, manusia sialan. Mereka sebenarnya mereproduksi begitu banyak. Saat itu, manusia rendahan itu benar-benar menindasku begitu lama. Itu, ras rendahan ini, aku ingin mereka mati sepenuhnya. Di dalam kehampaan merah, ada sesosok tubuh yang tampak seperti bayi melayang di udara. Bayi itu telanjang. Itu adalah bayi perempuan. Tubuhnya ditutupi dengan pola aneh seperti rune. Saat ini, wajah tembem bayi itu terlihat garang, dan matanya bersinar dengan cahaya merah darah. Si Feng menyedot Luo King Chuan dan Sue Wu Heng ke dalam ruang tablet batu berwarna darah dan membiarkan mereka berkultivasi di dalam. Kemudian, dia menggunakan susunan teleportasi sendirian dan melewati 52 kota. Namun, ketika Si Feng ingin menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke kota berikutnya, Flame Heart City, dia diberitahu oleh penjaga bahwa susunan teleportasi rusak parah dan perlu diperbaiki sebelum dapat digunakan. Waktu perbaikan tidak diketahui. Karena portal teleportasi rusak dan perlu diperbaiki, Si Feng tidak punya pilihan selain tinggal di kota Beiyuan untuk sementara waktu. Ketika Si Feng keluar dari area formasi teleportasi dan memasuki jalan-jalan kota Beiyuan yang ramai, dia tiba-tiba mendengar percakapan. Pernahkah kamu mendengar? Ku dengar kota Yunqin dibantai dan diubah menjadi kota mayat. Seluruh kota ditutupi dengan tumpukan mayat dan sungai darah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Ratusan orang telah terbunuh. Siapa yang begitu kejam? Dia sebenarnya telah membunuh jutaan orang. Ini, inilah yang akan dilakukan binatang buas. Siapa tahu, mereka yang menyaksikan pembantaian itu mungkin sudah lama terbunuh. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mendesah. Wilayah utara kita akhir-akhir ini benar-benar tidak damai. Belum lama ini, dia mendengar ada pergolakan besar di Gunung Abadi. Mungkin saja iblis jahat tak tertandingi yang tertindas di bawah Gunung Abadi akan segera keluar. Kini, jutaan orang di kota Yunqin telah dibantai. Ratusan orang semuanya dibantai. Setelah mendengar percakapan di antara kerumunan, Si Feng bergumam dengan suara rendah. Lalu, wajahnya menjadi dingin. Mungkinkah binatang jahat itu yang melakukannya? Segera, gambaran telur berpola darah muncul di benak Si Feng. Telur berpola darah itu akhirnya melarikan diri ke suatu tempat yang tidak diketahui. Ras binatang buas itu selalu bertekad untuk membantai makhluk hidup. Dia memikirkan tumpukan mayat dan lautan darah yang dia lihat di ruang berwarna merah darah itu. Benua Tianheng ditakdirkan untuk menjadi kacau. Si Feng berjalan bersama kerumunan dan berpikir. Ketika Si Feng sadar, dia mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kedai minuman. Hidup mabuk, bukan nama yang buruk. Si Feng menggumamkan nama di papan nama kedai dan berjalan langsung ke kedai. Tuan, apakah Anda ingin makan atau menginap di kedai? Ketika Si Feng masuk, pelayan buru-buru menyambutnya sambil tersenyum. Beri Bensau kamar yang bagus dan siapkan meja berisi hidangan mewah untuk Bensau. Si Feng berkata kepada pelayan. Bagus, Tuan, silakan duduk. Di bawah bimbingan pelayan, Si Feng duduk di meja dekat jendela di aula. Kemudian, pelayan pergi memberi tahu dapur. Setelah Si Feng memasuki kedai minuman, dia mendengar diskusi paling banyak tentang pembantaian di kota Yunqin. Bagaimanapun, ini adalah kota besar dengan jutaan penduduk. Betapa mengejutkannya mereka semua dibantai. Ini benar-benar menjengkelkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan binatang. Jutaan orang dibantai. Jutaan orang. Saya mendengar bahwa kekuatan besar di wilayah utara telah mengirim ahli ke kota Yunqin untuk membunuh iblis ganas itu. Kudengar ada banyak kaisar agung bela diri di antara mereka. Iblis jahat ini harus dibunuh. Jika tidak, wilayah utara tidak akan pernah damai. Pernahkah kamu mendengar tentang wanita beracun berambut putih? Kemudian, suara seorang pemuda terdengar di telinga Si Feng dari meja tempat Si Feng duduk. Tentu saja kami sudah mendengar tentang masalah sebesar ini. Saya mendengar bahwa kemarin, wanita beracun berambut putih menggunakan racun untuk membunuh gubernur muda kota Beiyuan dan dua belas penjaga. Kemudian, dia melarikan diri dari kota. Hari ini, gubernur kota sangat marah dan mengeluarkan surat perintah penangkapan 10 juta batu purba. Saya mendengar bahwa banyak pembudidaya telah meninggalkan kota untuk mencari wanita beracun berambut putih demi 10 juta batu primordial. 10 juta batu primordial. Saya sedikit tergoda. Anda, Anda sebaiknya tidak tergoda. Wanita beracun berambut putih ini dikabarkan sangat pandai menggunakan racun. Keterampilan racunnya dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Anda harus hidup untuk menghabiskan seribu batu primordial. Haha, aku hanya bilang. Ayo, kita bersulang lagi. Bersulang. Wanita beracun berambut putih. Mungkinkah itu dia? Setelah Si Feng mendengar percakapan antara dua orang di sampingnya, sosok putih cantik muncul di benaknya. Rambut hitam panjangnya yang seperti air terjun di tanah terlarang kematian telah berubah menjadi seputih salju. Terlebih lagi, dia pandai menggunakan racun saat itu. Memikirkan hal ini, berpikir bahwa itu adalah dia, dan mendengar dua orang di sampingnya mengatakan bahwa banyak pembudidaya meninggalkan kota untuk mencarinya untuk 10 juta batu primordial. Si Feng segera kehilangan mood untuk makan. Sosok Si Feng yang duduk segera bergerak. Dalam sekejap mata, suara gemuruh menyebar ke seluruh kedai. Orang-orang mengangkat kepala dan melihat lubang besar berbentuk manusia muncul di atap aula kedai. Debu dan pecahan ubin berhamburan dari lubang besar. Oh tidak, Tuan, makanan dan anggur Anda. Anda belum membayar. Saat ini, pelayan melihat pelanggan yang memesan meja mewah berisi makanan dan anggur tiba-tiba pergi. Dia buru-buru bergegas ke atas lubang besar dan berteriak ke langit sekuat tenaga. Jika orang itu tidak kembali untuk membayar, maka dia akan tamat. 688 Si Feng meninggalkan kedai minuman dan terbang dengan cepat di atas kota Beiyuan. Dengan kecepatan Si Feng saat ini, bahkan kota sebesar kota Beiyuan tidak akan butuh waktu lama untuk terbang keluar kota dan mencapai pinggiran kota. Karena informasi yang dia terima hanya mengatakan bahwa wanita beracun berambut putih telah melarikan diri keluar kota, Si Feng tidak tahu kemana wanita beracun berambut putih telah melarikan diri. Si Feng memilih untuk keluar dari gerbang kota timur. Dengan demikian, Si Feng dengan cepat menemukan tempat tanpa ada orang di sekitarnya dan jatuh. Kemudian, sambil berpikir, Si Feng membuat seberkas cahaya merah darah menyinari tubuhnya. Mengaum, 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 mengaum. Auman yang terdengar seperti auman binatang buas bergema. Ketika lampu merah darah di sekitar Si Feng menghilang, 2600 mayat yin muncul di sekitarnya. Kemudian, Si Feng berpikir lain. Di bawah komando Si Feng, 2600 mayat yin menggunakan bakat bawaan bumi mereka dan tenggelam ke dalam tanah. Kemudian, dengan kota Yuan Utara sebagai pusatnya, mereka tersebar dari tanah ke segala arah. Berdasarkan perintah Si Feng, mereka mencari seorang wanita dengan rambut panjang seperti salju. Kemudian, Si Feng tidak tinggal diam. Dia bergerak lagi dan mulai terbang di ketinggian rendah. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Wu Shuang, apakah itu benar-benar kamu? Memikirkan wanita beracun berambut putih yang mereka bicarakan di kedai minuman, Si Feng bergumam. Wanita yang awalnya bersikap dingin tetapi semakin sering tersenyum padanya muncul lagi di benaknya. Dia tampak ceria, namun kenyataannya, dia memiliki kehidupan yang menyedihkan dan membawa kebencian yang mendalam. Hmm. Anda, mohon tunggu sebentar, temanku. Pada saat ini, suara muda tiba-tiba terdengar di belakang Si Feng. Hmm, mendengar suara ini, Si Feng mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Di sana, ada seorang pemuda berpakaian hijau dengan pedang panjang di punggungnya. Dia memiliki penampilan yang halus dan tampan, dan dia terbang menuju Si Feng. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Si Feng, dan dengan sopan mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Si Feng, maafkan aku. Aku Yue Saocong, murid dari Sekte Pedang Gunung. Ada yang ingin kutanyakan padamu, temanku. Aku baru saja tiba di sini. Sebaiknya kau bertanya pada orang lain, kata Si Feng acuh tak acuh. Setelah itu, Si Feng berbalik dan mengabaikan murid Sekte Pedang Gunung ini, Yue Saocong. Di sini, Yue Saocong melihat pria itu berbalik setelah dia selesai berbicara, meninggalkan Yue Saocong dengan punggung menghadapnya. Setelah tertegun sejenak, Yue Saocong bergerak lagi dan tiba di depan Si Feng. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke Si Feng dan berkata, Itu tidak penting. Sebenarnya tidak ada yang penting. Aku hanya bertanya apakah kamu pernah melihat wanita berambut putih lewat. Anda, Anda juga di sini untuknya. Setelah mendengar ini, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Pria itu menatap lurus ke arahnya. Lalu, Si Feng tidak menganggapnya serius. Ini hanyalah seorang pemuda di realm Martial Grandmaster dari Samsung. Jika wanita itu benar-benar Yue Wu Shuang, dia pasti akan mendekati kematian. Di tanah kematian terlarang, Si Feng bertemu Yue Wu Shuang. Yue Wu Shuang mempraktikan keterampilan racun misterius. Dia tidak bisa mengetahui wilayah spesifiknya, tetapi keterampilan racunnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Kamu juga mencari wanita beracun berambut putih. Ketika Yue Saocong mendengar kata-kata Si Feng, dia terkejut pada awalnya. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bergumam, itu benar. Bagaimanapun, itu adalah hadiah 10 juta batu primordial. Siapa yang tidak akan tergoda? Kemudian, Yue Saocong memandang Si Feng dan menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng. Dia mencoba membujuknya dengan niat baik. Saudaraku, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau tidak terlibat dalam masalah wanita beracun berambut putih itu. Alam Marsial Dao Anda hanya ada di alam Kaisar Bela Diri Bintang 1. Saya mendengar bahwa gubernur kota Beiyuan berada di alam Kaisar Bela Diri Bintang 8. Adapun 12 penjaga lainnya yang mati di tangan wanita beracun berambut putih, mereka semua adalah Raja Bela Diri. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan Anda mungkin tidak menyukainya. Anda belum melangkah ke alam Marsial Leluhur. Mencari wanita beracun berambut putih berarti mendekati kematian. Si Feng tidak menonjolkan diri ketika dia bergegas ke Destiny Mountain. Dia telah menyembunyikan auranya. Di mata orang-orang biasa, dia hanyalah seorang prajurit realem Kerajaan Bela Diri Bintang 1. Oh, setelah mendengar kata-kata pemuda itu dan melihat ekspresi pemuda itu, wajah acu-ta'acu Si Feng berubah menjadi ekspresi penuh makna. Si Feng dapat melihat bahwa pria ini berbicara dari lubuk hatinya. Dia tulus dan tidak tampak sok. Hati orang ini tidak buruk. Melihat Si Feng hanya menjawab dengan, Oh, seolah dia tidak mendengarkan nasihatnya, Yue Saocong terus berbicara. Temanku, saat pertama kali aku turun gunung, umurku seusiamu. Saat itu, aku juga berpikiran sama denganmu. Aku selalu berpikir bahwa aku sangat kuat dan memandang rendah semua orang di dunia. Belakangan, saya menyadari bahwa saya hanyalah seekor katak di dasar sumur. Selalu ada orang yang lebih baik. Ada banyak orang yang lebih kuat dari kita. Yue Saocong memandang pemuda di depannya. Seolah-olah dia melihat dirinya di masa lalu. Saat itu, usianya hampir sama. Jadi begitu, Si Feng menganggup pada Yue Saocong. Saya harap Anda dapat memahami kata-kata baik saya. Yue Saocong menganggup ketika dia melihat Si Feng sepertinya mendengarkan nasihatnya. Anda, namun, pada saat ini, suara bermartabat tiba-tiba terdengar di kehampaan. Kemudian, suara itu terdengar lagi, Kalian berdua, ada yang ingin kutanyakan padamu? Suara itu mengungkapkan bahwa tidak ada orang yang bisa menolaknya. Setelah mendengar suara itu, Si Feng dan Yue Saocong mengangkat kepala. Si Feng sedikit mengernyit. Wajah Yue Saocong berubah saat dia melihat sosok kekar di kehampaan. Dia berseru dengan suara rendah. Ah, itu dia. Di atas Si Feng dan Yue Saocong, seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun muncul. Dia tinggi dan kokoh, dengan wajah bermartabat. Tangannya disilangkan di depan dada. Pada saat ini, dia menatap Si Feng dan Yue Saocong dengan sikap yang tinggi. Apakah kamu kenal dia? Si Feng bertanya pada Yue Saocong dengan suara rendah. Yue Saocong memandangi sosok tinggi di langit, menunggu pertanyaannya. Dia berkata kepada Si Feng dengan suara rendah, Tentu saja aku kenal dia. Orang ini adalah murid pertama dari sekte dominasi, Tuan yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa ranah seni bela dirinya adalah Samsung Marsial yang mulia. Ia dilahirkan dengan kekuatan yang mendominasi. Dia adalah seorang jenius sejati. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika dia ingin menanyakan sesuatu kepada kita, kita harus menjawabnya dengan jujur. Kalau tidak, kita akan dibunuh. Oh, nama yang mendominasi. Si Feng tertawa dengan nada menghina ketika dia mendengar kata-kata Yue Saocong. Apa yang kamu gumamkan? Melihat pemuda alam leluhur bela diri masih bergumam kepada pemuda di sampingnya sambil menghadapnya, wajah tiran tak terkalahkan langsung dipenuhi ketidaksenangan. Tekanan kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan dua orang di bawahnya. 689 Ekspresi Yue Saocong berubah drastis saat dia melihat aura kuat dari Invincible Overlord. Yue Saocong merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Jika gunung itu menekannya lagi, dia akan hancur berkeping-keping. Aura Samsung Martial Honorable sangat menakutkan. Hati Yue Saocong dipenuhi dengan ketakutan. Di depan Invincible Overlord, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia tidak berbeda dengan semut. The Invincible Overlord terus meremehkan dua orang di bawahnya. Baginya, mereka seperti semut. Mereka pasti berusaha melawan aura kuatnya, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Kemudian, Tuan yang tak terkalahkan menyeringai dan berkata, Katakan padaku, apakah kamu melihat seorang wanita berambut putih? N wanita berambut putih, suara Yue Saocong bergetar di bawah aura Tuan yang tak terkalahkan. Dia segera berkata, Tuan, kami mencari wanita berambut putih karena 10 juta batu primal dari gubernur kota Beiyuan. Kami belum menemukannya. Kamu juga mencarinya. Tuan yang tak terkalahkan mencibir ketika dia mendengar kata-kata Yue Saocong. Dia berkata dengan nada menghina, Hanya dengan kalian berdua. The Invincible Overlord melanjutkan, Kamu tidak akan berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di depanku. The Invincible Overlord sangat percaya diri saat mengatakan ini. Dia memandang dua orang di bawahnya dengan jijik. Kemudian, Invincible Overlord menarik kembali aura kuatnya dan terbang menjauh. Sepertinya dia akan melanjutkan pencariannya untuk wanita berambut putih. Hah, hah, hah. Setelah Tuan tak terkalahkan pergi, Yue Saocong merasakan tekanan pada dirinya berkurang. Dia terengah-engah, Seolah dia telah diampuni. Yue Saocong bahkan merasa bahwa dia baru saja lolos dari kematian. Jika Tuan yang tak terkalahkan bergerak sedikit, Yue Saocong tahu bahwa dia akan tergencet sampai mati seperti semut. Setelah dia sedikit tenang, Yue Saocong memikirkan Si Feng, Yang ada di sampingnya. Dia memandang Si Feng dan berkata, Sekarang, Kamu harus mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Saat Anda berkeliling dunia di masa depan, Anda harus ingat untuk bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Anda harus memahami siapa yang dapat Anda sakiti dan siapa yang tidak boleh Anda sakiti. Ketika Yue Saocong mengatakan ini pada Si Feng, dia berbicara dengan nada berpengalaman. Baiklah, itu saja yang ingin ku katakan padamu. Apa yang Anda lakukan selanjutnya terserah Anda. Jika kamu masih ingin terus mencari gadis beracun berambut putih, maka aku menyarankan kamu untuk ikut denganku. Saat itu, aku bisa melindungimu. Jika kita menangkap gadis beracun berambut putih, maka aku bisa memberimu sejuta batu asal. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Si Feng. Ya, baiklah, Yue Saocong menganggup ke Si Feng dengan ekspresi puas, meskipun kamu tidak ingin menyerahkan batu primordial, kamu tahu bagaimana menghargai hidupmu. Kamu tahu bahwa kamu akan jauh lebih aman dengan seseorang yang lebih kuat dari kamu di bawah perlindunganku. Sepertinya Anda sudah mendengar apa yang saya katakan tadi. Apa yang kamu katakan sebenarnya cukup masuk akal, kata Si Feng. Ya, Yue Saocong menganggup pada Si Feng, lalu berkata, saya melihat persepsi Anda tidak buruk. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, ikuti aku. Saya akan mengajak Anda berkeliling dunia selama beberapa tahun. Saya juga bisa memberi Anda beberapa petunjuk tentang dao bela diri, sehingga Anda tidak akan tersesat. Mari kita bicarakan ini nanti. Pikirkan sendiri. Mengikutiku adalah hal yang baik untukmu. Selanjutnya, Anda harus mengingat analisis saya dengan cermat. Ini akan sangat membantu Anda di masa depan, kata Yue Saocong. Oh, analisis Yue Saocong menggelitik minat Si Feng. Kemudian, Si Feng melihat Yue Saocong menunjuk ke arah di mana tiran tak terkalahkan baru saja pergi. The Invincible Tyrant baru saja pergi ke timur. Kita tidak bisa pergi ke sana. Bahkan jika wanita beracun berambut putih itu benar-benar ada di sana, kita tidak bisa pergi ke sana. Dengan Invincible Tyrant di sana, wanita beracun berambut putih itu ada di sana. Bukan seseorang yang bisa kita tangkap. Selain itu, kemungkinan besar kita akan kehilangan nyawa jika kita menyinggung wanita beracun berambut putih itu. Ayo pergi ke selatan sekarang, kata Yue Saocong. Ya, Si Feng mengangguk. Pada saat ini, Si Feng sudah merasakan bahwa pasukan mayat Yin miliknya, dengan kota Beiyuan sebagai pusatnya, telah mencari di area sekitar 50 mil. Namun, masih belum ada kabar dari Yin Kors. Kini, area pencarian masih meluas. Kemudian, Si Feng mengikuti Yue Saocong dan terbang ke selatan untuk terus mencari wanita beracun berambut putih. Momo ngomong, siapa namamu? Saat terbang, Yue Saocong menoleh ke Si Feng dan bertanya. Si Feng. Jawab Si Feng. Ya, Yue Saocong mengangguk kepada Si Feng dan berkata, aku beberapa tahun lebih tua darimu. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku kakak Yue. Wajah Si Feng acuh tak acuh dan dia tidak mengatakan apapun. Lihat, setelah terbang selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, Si Feng dan Yue Saocong tiba-tiba melihat hutan lebat muncul di depan mata mereka. Yue Saocong segera menunjuk ke arah itu pada Si Feng. Kemudian, Yue Saocong menganalisa Si Feng, hutan di sini subur. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Wanita beracun berambut putih berkata bahwa dia tidak bisa bersembunyi di hutan ini. Setelah mendengar kata-kata Yue Saocong, Si Feng mengangguk dan berkata, ayo turun dan melihat. Setelah mengatakan ini, Si Feng segera meningkatkan kecepatannya dan terbang di depan Yue Saocong dalam sekejap mata. Kamu menunggu. Saat ini, suara cemas Yue Saocong datang dari belakangnya. Setelah mendengar suara ini, Si Feng mengerutkan kening dan memperlambat kecepatannya. Dia menoleh dan menatap Yue Saocong dengan bingung. Lagi pula, kamu masih terlalu muda dan tidak sabar. Yue Saocong memandang Si Feng dan menghela nafas. Kemudian, dia mulai menganalisis Si Feng, wanita beracun berambut putih itu jelas memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bersembunyi di belakangku dan biarkan aku melindungimu. Terlebih lagi, jika kita terus seperti ini, kita akan dengan mudah memperingatkan musuh. Jika wanita beracun berambut putih itu menemukan kita, dia akan bisa kabur. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelinap masuk secara perlahan dan diam-diam, lalu memasuki hutan dan mencari secara perlahan. Namun, kita juga harus bersiap menyerang kapan saja. Begitu kita melihat wanita beracun berambut putih itu, kita akan menyerangnya dan membuatnya lengah. Ah, Si Feng kecil, bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda. Mulai sekarang, kamu akan belajar banyak dariku. Di akhir pidatonya, Yue Saocong menghela nafas lagi. 690. Si Feng mengikuti Yue Saocong yang berpengalaman, yang pandai menganalisis, dan perlahan turun ke dalam hutan. Pada saat ini, Si Feng telah mengerahkan 30 mayat yin un, untuk menyelidiki hutan dari bawah tanah. Setelah memasuki hutan, Yue Saocong tidak lupa memberitahu Si Feng, hati-hati. Bersembunyi di belakangku. Jangan bergerak lebih dari satu meter dariku. Jangan membuat suara apapun saat memasuki hutan. Jangan, jangan memperingatkan musuh. Setelah mengatakan ini pada Si Feng, Yue Saocong dengan hati-hati menyelinap ke dalam hutan. Si Feng mengikuti di belakang Yue Saocong. Meski tampak berjalan santai, langkahnya ringan dan anggun. Menggunakan gerakan tubuh Jiuyu, dia diam seperti hantu. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Beberapa kali, Yue Saocong mengira Si Feng telah meninggalkannya dan tidak mengikutinya. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan Si Feng masih mengikutinya. Namun, pada saat ini, kekuatan jiwa Si Feng menyebar ke dalam hutan, mencari sosok putih di benaknya. Pada saat yang sama, dia juga menerima informasi dari 2600 mayat yin. Hingga saat ini, masih belum ada jejak orang tersebut. Tiba-tiba, Si Feng dan Yue Saocong mendengar suara-suara datang dari hutan di depan mereka. Mendengar suara-suara itu, Yue Saocong segera menoleh dan memberi isyarat kepada Si Feng untuk tetap diam. Kemudian, sosok Yue Saocong melintas dan bersembunyi di balik pohon besar di depan mereka. Lalu, dia perlahan menjulurkan kepalanya dan diam-diam melihat ke depan. Pada saat ini, Si Feng berdiri di belakang Yue Saocong. Namun, dengan kekuatan jiwa Si Feng saat ini, dia tidak perlu melihat dengan matanya. Dua sosok di depannya muncul di benaknya. Tak satu pun dari kedua sosok itu yang merupakan orang yang ia cari. Yue Saocong awalnya mengira dia telah menemukan wanita beracun berambut putih. Namun, saat melihat dua sosok di hutan di depannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan bergumam dengan suara rendah, itu mereka. Itu sepasang pelacur ini. Meskipun suara Yue Saocong pelan, namun tidak bisa lepas dari telinga Si Feng. Si Feng bertanya, apakah kamu kenal kedua orang ini? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saocong menjadi penasaran. Bagaimana Si Feng mendengarnya meskipun dia berbicara dengan suara yang sangat pelan. Tapi kemudian, Yue Saocong tidak terlalu memikirkannya. Dia menoleh ke Si Feng dan berkata, Kita tidak hanya mengenal satu sama lain. Pasangan pezina ini adalah kakak senior dan kakak mudaku. Saat itu, kami turun gunung bersama dan secara tidak sengaja menemukan sebuah makam kuno. Wanita jalang itu sebenarnya berpura-pura merayuku dan aku tidak menahan godaannya. Perhatianku teralihkan dan terlempar dari tebing oleh perempuan jalang itu. Untungnya, saya beruntung dan tidak sampai mati. Ketika Yue Saocong selesai berbicara tentang masa lalu, dia tidak lupa untuk menginstruksikan Si Feng, Situ kecil, kamu harus ingat di masa depan bahwa kamu tidak bisa disihir oleh seorang wanita. Semakin kritis situasinya, semakin penting menjaga keadaan pikiran seseorang. Jika tidak, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati. Ini benar-benar orang yang punya cerita. Ketika Si Feng mendengar kata-kata Yue Saocong, dia melihat ke arah Yue Saocong yang marah dan berpikir dalam hati. Kemudian, Si Feng mendengar sepotong informasi dari percakapan antara dua orang di depannya. Kakak senior, informasimu akurat. Wanita beracun berambut putih merampok kunci reruntuhan kuno dan peta reruntuhan kuno dari gubernur kota muda kota Bei Yuan. Itukah sebabnya dia meracuni gubernur muda kota itu sampai mati? Informasinya tidak mungkin salah. Pria muda, yang dipanggil sebagai kakak senior oleh wanita muda itu, menganggup dengan tegas dan berkata, kedua hal itu pasti jauh lebih berharga daripada 10 juta batu primal. Jika itu benar-benar reruntuhan kuno, maka itu benar. Wanita muda itu menganggup. Kemudian, dia menambahkan, ini semua berkat pertemuan kebetulan di makam kuno sehingga kita bisa mencapai apa yang kita miliki saat ini. Ketika Si Feng mendengar tentang pencapaian wanita itu dan pertemuan kebetulan di makam kuno, Yue Saocong, yang berada di depannya, mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dua orang di depannya seharusnya bisa mendengar suara retakan itu. Namun, dengan adanya Si Feng, sulit bagi mereka untuk mendengarnya. Saya khawatir banyak orang di kota Beiyuan telah mendengar tentang ini. Oleh karena itu, kita harus menemukan wanita beracun berambut putih dan membunuhnya untuk mendapatkan kunci dan petanya. Kata kakak senior muda itu. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Si Feng bertanya pada Yue Saocong dengan penuh minat. Pada saat ini, 30 mayat Yin Si Feng telah selesai mencari di hutan. Tidak ada tanda-tanda wanita beracun berambut putih itu. Telan hinaan itu, Yue Saocong berkata dengan suara rendah. Namun, suaranya yang rendah tidak menyembunyikan kemarahan, kebencian, dan kengganan di hatinya. Kemudian, Yue Saocong dengan hati-hati menginstruksikan Si Feng, pasangan yang bersina ini telah memperoleh manfaat dari makam kuno. Sekarang, mereka sudah menjadi elit realem marsial honorable. Mereka bukan orang-orang yang bisa kita lawan. Kita hanya bisa bertahan, bertahan, dan bertahan. Kami hanya bisa menelan amarah kami. Kita harus tetap tenang. Jika kita mengejar mereka, kita akan mati. Kenapa aku tidak membantumu menyingkirkan mereka dan membalaskan dendamu? Si Feng memandang Yue Saocong dan berkata dengan tenang. Membunuh dua orang ini semudah meniup debu. Tidak, tidak. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yue Saocong segera menghentikannya dengan suara rendah. Si Feng kecil, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang benar. Namun, kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi, aku harus membalaskan dendamnya dengan tanganku sendiri. Anda tidak diperbolehkan ikut campur. Yue Saocong mengucapkan kata-kata ini karena dia tidak ingin Si Feng menjadi ngengat api. Sangat mudah bagi anak muda untuk melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan melakukan hal-hal bodoh ketika mereka sedang marah. Di matanya, Si Feng kecil hanyalah seniman bela diri Kerajaan Bela Diri Bintang 1. Kedua orang itu telah memasuki alam kehormatan bela diri dan merupakan elit yang tiada taranya. Dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak lebih kuat dari mereka, apalagi Si Feng kecil. Karena kamu sudah bilang begitu, baiklah. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Si Feng berkata dengan tenang lagi, seolah dia tidak peduli. Tanpa disadari, Yue Saocong telah kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Ayo pergi. Dengan adanya pasangan yang bersinah di sini, kita tidak bisa tinggal di area ini. Ingat, jangan membuat keributan nanti. Jika kita ketahuan oleh mereka, kita akan berada dalam bahaya. Wajah Yue Saocong penuh keseriusan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Perlahan-lahan, dia dan Si Feng dengan hati-hati meninggalkan hutan. Ketika mereka keluar dari hutan, Yue Saocong segera meminta Si Feng untuk terbang menjauh dari hutan. Setelah terbang sekitar satu jam, Yue Saocong yakin tidak ada yang mengejar mereka. Dia diam-diam menghela nafas lega.